Oke teman-teman, balik lagi di channel youtube Anak Agung Dewi Arsana Kita sedang Bongkar speaker GBL GBL Charge 3 Yang keluhannya itu Tidak mau charger Jadi gak mau nyala, karena baterainya udah habis banget Ini sudah kita bongkar Nah setelah Saya cek baterainya itu Sudah habis banget Tadi sekitar 2,5V 2,5V di baterainya Yang seharusnya itu Fullnya di 4,2 4,2 Tegangan terendah itu ya 3,7 Atau 3,6 gitu ya Itu sudah Kosong, kalau tegangannya Terbaca segitu, tapi tadi Kebaca dia 2,5 Nah saya curiga Kenapa dia bisa sampai tegangannya segitu Ini mesinnya sudah saya copot Baterai juga sudah saya lepas Dan ini konektor untuk chargernya Saya mau cek tegangan, berapa sih tegangan yang keluar dari konektor baterai ini Pada saat chargernya dipasang Pada saat chargernya dipasang Kalau rangkaiannya normal itu Tegangan yang keluar seharusnya 4,2V 4,2V Ya, tapi tadi saya ukur ternyata tegangan keluarnya itu mentok di 2,5V Pantesan aja Baterainya itu dia tegangannya terbaca 2,5V Karena Tidak naik-naik tegangannya Kita coba ukur ya Ini kita pasang Ke charger Terus Disini Kita akan ukur Ini ada uang Segala macam Dan teman-teman bisa lihat Oke, lumayan jelas Ini sudah kecolok Kita cek dulu tegangan input Rasanya disini Oke Tegangan input ada masuk Tegangan input ada masuk 5V 4,9V Terbaca disana ya Terus tegangan di konektor baterai Tegangan di konektor baterai Tegangan di konektor baterai itu adalah 2,5V Teman-teman bisa lihat Tegangan di konektor baterai itu 2,5V Yang seharusnya itu adalah 4,2V Nah Berarti Berarti apa ini? Berarti ada rangkaian charger yang tidak berfungsi Sebagaimana mestinya gitu ya Dia harusnya menyuntikkan tegangan 4,2V Ternyata mentok di 2,5V Nah bagian mana yang bekerja sebagai rangkaian charger Apakah kita perlu mencari skematik dari speaker GBL Charge 3 ini? Tidak usah teman-teman Tidak usah Jadi pada saat kita membongkar Teman-teman tinggal cari aja datasheet Misalkan ini konektor baterai kan Yang ini konektor baterai Terus konektor baterainya itu jalurnya menuju ke Misalkan ini IC nya kena juga di jalur baterai itu Kita cari datasheet IC ini Saya pun tidak hafal ya Saya cari di internet Ternyata ini rangkaian IC untuk boost Boost itu artinya step up Jadi ini rangkaian ini IC Terus lilitannya Berarti ini satu paket untuk step up tegangan Nah step up dari berapa? Dari 4,2V menjadi mungkin 12V Atau berapa gitu ya Saya kurang tahu tegangan disini Yang jelas di atas dari tegangan baterainya Untuk apa? Untuk mungkin biar nendang lagi bass di speaker nya gitu ya Nah berarti karena ini rangkaian boost Yang ini IC ini Berarti bukan itu rangkaian IC chargernya Terus saya pantau lagi jalurnya Dia masuk ke sini Ke rangkaian ini Sebelum masuk ke rangkaian ini Dia juga melalui L Kalau teman-teman baca di PCB nya disini Ada L L itu artinya lilitan Yang Kasarnya kita bisa bilang jumper lah ya Dia menjumper ke rangkaian di IC yang ini Nah di rangkaian IC yang ini Ini nih Sudah mulai dekat dengan konektor Apa namanya USB nya Setelah saya cek Itu tipenya adalah BQ24296 Ini kita bisa lihat ke komputer dulu Ini saya cabut dulu Oke Nah kalau teman-teman cek di komputer BQ24297 Atau 296 Itu adalah rangkaian untuk charger Ini teman-teman IC I2C controller 3A single cell USB charger Berarti itu adalah IC untuk chargernya Berarti kita sudah ketemu nih IC chargernya Dan disini kita bisa lihat skematiknya Teman-teman bisa lihat Di bagian SW Ini output tegangan SW itu Kalau dilihat Di pin 20 sama 19 Bat nya Di 4 14 dan 13 Jadi 4 14 dan 13 Kita coba Ukur Kita colokin lagi Di IC yang tadi Jadi kabelnya kita Satu ke ground Satu ke coba 14 dan 13 Oke Ya Di bat terbaca 2,3 Teman-teman Di atas dari tegangan yang tadi 2,2 Ini malah kecilan lagi ya 2,3 ya Tapi kalau di konektor baterai nya 2,3 juga Oke sekarang berarti 2,3 Berarti ini adalah Jalur ke baterai Memang benar sesuai dengan datasheet Ya Tapi kalau di SW nya Kita coba ukur di SW Di SW nya itu 1,6 Ya ini di bat nya 2,3 ya Coba kalau kita baca di datasheet nya VBUS Bat Bat itu adalah Battery Connection Point To Positive Terminal of Battery Pack Gitu kalau saya baca di Datasheet nya Berarti ini Tidak seharusnya tegangannya Di 2,3V ya Berarti harus Mendekati tegangan Kerja dari baterai nya Tegangan nominal baterai nya Paling enggak dia 3,7 Atau 4,2 Battery full nya Gitu ya Nah Bagaimana cara memperbaikinya Mungkin Lebih baik Karena sudah Tahu Tegangannya disitu Keluar tidak sesuai Kita akan coba Untuk Belikan Mungkin ada teman-teman yang bertanya Dimana sih beli spare part Dimana sih beli komponen-komponen SMD Seperti ini gitu ya Kita akan coba belikan di online Karena di toko ijo Di toko merah Dan di toko oran Juga ada spare part nya ini Tinggal ketik aja Beki 24297 Ya Dan mungkin Video kita kali ini Cuma mentok sampai disini aja Kita akan coba Untuk cabut IC nya Pake blower Kita belikan yang baru Dan kita pasang Apakah Bisa Langsung Bikin speaker ini Ngecharge Tegangannya keluar 4,2 volt Kita gak tau juga Tapi Kalau Misalkan nih Misalkan nih IC nya ini Gak ada gitu ya IC nya ini Gak ada Apakah kita bisa Tetap Memperbaiki speaker GBL Charge 3 ini Jawabannya adalah Bisa Tapi dengan Pengecualian Indikator charger Itu bakalan Tidak bekerja Jadi indikator baterai nya Itu bakalan Tidak bekerja Karena ini kan Dia I2C tuh Komunikasi terhadap Sistem Si speaker nya Kalau kita cabut IC nya Kita gantiin nih Pake modul charger Yang Biasa yang murah-murah Dia ngecharge Baterai ngecharge dia Cuman dia tidak bisa Memberikan status Mengirimkan status Baterai ke Sistem dari speaker ini Jadi gak tau Ini baterai sudah full Berapa persen sih Itu dia gak tau Tapi baterai nya Bisa tersih Ya semoga aja Spare part nya ini ada Dan kita bisa Memasang spare part aslinya Dan membuat Ini berfungsi lagi Tapi kalau Kasus terburuknya Kalau misalkan Gak ada Nanti Kita akan modifikasi Menggunakan modul charger biasa Ya Oke Mungkin sekian dulu Vlog kita hari ini Terima kasih sudah menyaksikan Nantikan terus Mungkin kelanjutan dari ini Atau mungkin saya kelupaan Gitu Ya Jadi teman-teman Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya